Terima kasih Mengapa aku jatuh hati Kepadamu yang jelas-jelas Bukan kekasih impianku Aku tidak akan sempurna Gik, ngapain sih ngebut-ngebut? Kurang masih pagi Kemarin tuh kita dijanji sama Mas Lukman Kita akan ketemu di pantai jam 5 pagi Sekarang ini di jam berapa? Jam 6, kita udah kesiangan namanya Jam 5? Nah kurang pagi lah Jakarta-Bali tuh bedanya sejam Jadi artinya jam 4 dong Gila Gue aja di rumah masih tidur Masalahnya kita sekarang lagi di Bali Bukan di Jakarta Lagian lu sih Kemarin udah gue bilang jangan tidur malem-malem Eh lu malah pulangnya pagi Paling juga gak long time Kayak lu gak pernah ikut shooting aja sih Si, ini tuh buat pemotretan dulu Kemarin katanya lu setuju Gimana sih lu ah? Gak jadi pemotretan Mas Gak lah Model aja gak ada Itu Mas, mereka dateng Mas Mas Lukman Saya Anggi Maaf ya, kami telat Pemotretan itu enggak Nanti jam 2 Matahari udah tinggi tuh Kenapa sih Ngi? Gini Def Kenalin dulu Ini Mas Lukman Fotografernya Jadi pemotretan kita tuh ditunda Soalnya mataharinya udah tinggi Nanti ya jam 2 Tuh kan gue bilang apa Kemudian gue tidur dulu deh Gak usah buru-buru kesini Pemotretan itu udah gara-gara lu telat Aduh sampai sini jam setengah 5 Setengah 5? Mau ternyata apaan sih? Siluet Udah udah Gimana kalau kita sarapan dulu aja yuk Enggak, gue mau sarapan Gue tidur aja di mobil Maaf ya Mas Lukman Maaf ya Enggak, 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 Enggak Enggak, Enggak, Enggak Orang sabar itu Biasanya disayang sama Tuhan Mudah lejeki Banyak umur Dan yang pasti Enteng jodohnya Tapi Gue kan jodoh belum punya Gak tau, gak tau Iya Abang enggak Iya Mas, makan dulu Mas Nasi bungkus ciri khas Bali Mas Murah Tapi enaknya Mas Pol Beli berapa No? Oh No No beli banyak Mas Beli 10 bungkus Mas, Pol berapa? Tiga? Tiga, tiga boleh deh Tiga Ini Mas Lebih satu Mas Sarapan dulu yuk Mas Lukman Tadi aku udah sarapan Dan aku bawa dari hotel tadi Dari tadi aku gak ngeliat kamu makan kok Bukan model kan? Ya bukan Emangnya kenapa? Ya gak perlu diet dong Sarapan penting loh Ya cuman nasi bungkus sih Cuman Ini terkenal loh di Bali Ngapain sih Mas Ngeliatin emangnya Kok ada yang lucu apa? Kamu siapa ya Devi sih? Asisten Aku itu asisten Manager Makeup Kostum Pokoknya ngerangkap semuanya Sampai-sampai aku tuh Babysitter Ya dulu itu Devi punya asisten Punya manager Tapi sekarang udah gak ada Soalnya itu Susah diatur Kelihatan Sudah makan dulu lah Dia bisa nunggu kok Geremas Aku Ngapain aja lu sama-sama Lukman Nggak ngapa-ngapain Tadi tuh Mas Lukman nawarin sarapan Nanyain mau sarapan apa Mana juice gue? Tuh di coolbox Emang mesti gue ambilin juga Nggak perlu dan nggak jadi Oh iya Pemotorantinnya kapan sih? Kapan syutingnya juga? Mana tas makeup gue? Tas makeupnya itu ada dalam tas lu Makanya dicek dulu tuh Terus Syutingnya baru mulai siang Karena krunya belum pada dateng Ini aku tanya Mas Lukman dulu deh Adap kiri dong Adap kiri Agak ngeliat ke atas Bagi cahaya Marah pikirin dong Makeupnya ketebelan nih Tipisin ya Emang ini biasanya kok Buat majalah kan? Pokoknya gue nggak mau terlalu kusam Ya pokoknya gue minta ditipisin Ya Anggi Kaca sama tisu Dia hapus aja deh Hapus Nggak ngalah Nggak Pilih Pilih Lu mau cepet selesai nggak sih? Gue tuh masih ada kerjaan yang lain Udah dihapus aja Setiap fotografer kan beda-beda maunya Udah deh cepetan Biar cepet selesai Coba dagunya agak angkat ya Sedikit aja Sedikit aja Eh Tadadad Anggi HP gue Anggi Lo nggak denger apa itu HP gue Sini Halo Tora Yaudah ntar kita jalan-jalan ya Tadadad Terus 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 Tidak lagi Rasah Iya nggak papa Cahaya yang bagus tuh Ya Lebih kesana lagi Terus 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 Sip Anggi 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 banget sih Baru juga gitu Udah teriak Teriak Anggi Gue udah selesai kan Cabut ya gue Vy abis ini lo syuting video klip loh Krunya udah pada dateng Nggak enak kalau nungguin Lagian mereka tuh udah sesuaiin jadwalnya sama Jadwal syuting lo yang ini Tenang aja Gue cuma makan siang doang kok Gue duluan ya Gak apa-apa kan langsung nih Yow Aku balik ya Iya mas Lukman Atau makan siang bareng yuk Gak usah mas Soalnya Devi kan pergi Jadi gak enak sama sutradaranya Kalau aku juga gak ada disini Yaudah sampai besok ya Gue heran Ada fotografer yang lagunya minta ampun ya Gue mau dalam mati rana aja Emang siapa namanya Lukman Lo kenal gak Lukman Adiaksa Iya Lukman siapalah itu Emang kenal gak Kayaknya sih dia Soalnya waktu aku ke galerinya Pak Bagus Aku liat ada namanya dia disitu Lukman Adiaksa Galerinya Pak Bagus Oh iya Bentar kemana Loh Bukannya kamu ada syuting Ben aja mereka nunggu Jangan gitu dong Kan masih ada hari esok Ntar malam aku jemput ya Jangan bete gitu dong Oke Gila Untung ada lo di Bali Kalau gak gue bisa mati garing disini Lo tau kan si Anggi Gak su Gak doyan banget tuh keluar-keluar kamar Lebih janggi ya Iya dong Iya mas Panji maaf ya Tadi saya udah telfon kok Devinya sebentar lagi udah sampe Dia lagi di jalan Manja Tidak segera sekali Cik Tidak 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 Lali Mereka tuh bisa apa sih Buka tim model Suruh aja mereka nunggu Waduh, Pak Bagus. Power, Pak. Oh, Tora. Gimana? Baik. Sehat, ya. Ada apa lagi? Ini lho, Pak. Mengenai jadwal pameran itu, Pak. Kan sudah saya bilang. Jadwal bulan ini penuh sampai akhir bulan. Lagi pula Lukman sudah boking satu bulan sebelumnya. Wah, Pak. Itu namanya nggak adil, dong. Masa Lukman pameran satu bulan penuh? Nasib saya gimana, Pak? Adil apa nggak adil itu urusan saya. Pameran kamu bulan lalu juga sepi peminat. Lukman sedang naik pamornya. Pak Bagus yakin nggak mau berubah pikiran? Pak, kalau saya bisa bawa Dewi Pratnya ke galeri Pak Bagus gimana? Dia tuh lagi top banget, Pak. Pasti kan galeri Bapak diliput sama wartawan. Kan untungnya bagus buat Bapak. Siapa Dewi Pratnya? Artis ini, ya? Tuh, kan. Begini nih, Pak. Makanya Bapak dengerin saya dulu. Kasih saya kesempatan, dong. Tora, nggak bisa. Biar kamu bawa Julia Robert sekalipun ke sini, jadwal nggak akan berubah. Tora, saya ini patuh dengan komitmen. Nggak gampang disuap. Baik, Pak. Ada-ada, Pak. Saya mau mengisi dulu, Pak. Ada-ada saja. Si Ayu dong, nunggu apa lagi sih? Ke kamar yuk, gue mau mandi nih. Udah lengket badan gue. Udah dulu lanjut masuk deh. Ngapain lo pake sepatu itu? Mau kemana? Mau pergi sama Tora ya? Gih, gue kan habis kerja. Jadi gue butuh hepan gitu. Tapi tuh sekarang udah jam berapa? Ini tuh udah malam. Lagian kita tuh udah masih ada utang sama Mas Lukman buat pemotretan pagi-pagi. Jadi jangan sampai telat lagi kayak hari ini. Ya, iya. Lo udah sering bilang kayak gitu dan gue nggak bakal lupa. Gue jijik deh nggak lama. Bukan cuma itu, Fi. Sekarang karir lo itu lagi di atas. Dan lo baru putus sama Vino. Jadi jangan sembarangan bertindak. Lo harus jaga image lo. Hati-hati sama wartawan. Anggi, lo emang saudara gue sekaligus asisten gue. Tapi untuk kali ini, ini privasi gue. Dan gue yang mutusin. Oke? Aku tidak akan sempurna Bila hidupku tak berjalan Bila hidupku tak berjalan Mas Lukman ternyata nginep disini juga. Mending gue balik ke kamar aja, ah. Nggak enak ketemu Mas Lukman. Mas Lukman ternyata nginep disini juga. Bila hidupku tak berjalan Bisa lu pada si Vino brengsek di Jakarta. Gue pengen tunjukin Kalau gue di Bali itu seneng banget. Bila hidup! kau pakai baju yang ini kan kemarin udah kau pilih gua tuh belum sempet ganti baju udah keburu digeret sama Nisi Miss on time mana baju gue bisa ganti baju sendiri atau angke juga mesti gantiin ya kamu tuh mesti berdia latihan sendiri kalau kamu nggak pengen mati muda ya oke Devi belum selesai udah hampir selesai kok tapi gua minta tolong sama lu ya Thor enggak usah ajak Devi keluar apalagi sampai larut malam kenapa menyenangkan lu ikut sama gua sekalian jalan-jalan lu tuh udah kayak katak dalam tempurung nggak nggak pernah kemana-mana diem aja di rumah lihat deh gaya lu aja udah nggak banget eh cara gua berpakaian bukan urusan lo ya kalau gitu lu juga nggak ada urusannya dong sama gue sama Devi jangan belaga kayak ibunya deh asisten aja belakang gue cuman pengen Devi tuh nggak kecapean dia tuh juga perlu istirahat Thor karena dia itu belum main film syuting iklan pagi di show nyanyi eh ini anu tanya sendiri deh mau orangnya mau nggak di jalan magut hai 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 ada panik tahu nih asisten kamu nih pakai ngelarang-ngelarang aku jalan sama kamu lah Vy gue itu cuma minta tolong sama Tora supaya biarin lu istirahat karena lu kan beberapa hari ini kurang istirahat terlalu sakit lagi Aduh Anggi Anggi gua tuh nggak kayak lo yang demen banget di dalam kamar terus disis Bali gitu dan gua butuh refreshing kerjaan gue tuh udah banyak banget ku stress jadi lo ngerti kan udah yuk dah yuk Vivi udah beresin itu nggak mau ikut kan jadi ya enak enak Ternyata bener ya kamu disini ya? Eh, kok tau sih? Tadi malam aku ngeliat ada cewek pake sweater, terus kaos kaki kayak gitu. Siapa lagi sih yang tahan disini? Kalo bukan kamu. Nungguin Devi ya? Belum pulang. Mau ikut aku gak? Kemana? Aku mau ke galeri. Daripada kamu sendirian disini. Lukman ngajak gue. Beneran? Belum pernah ada sih yang ngajak gue kencan. Tapi Lukman kan cuma ngajak gue ngeliat galeri, bukannya kencan. Kok kamu senyum-senyum gitu sih? Hah? Mau gak? Iya, iya. Mau, mau. Yaudah setengah jam lagi ya. Aku mau mandi duduk. Gerah. Kok gak dibukain ya? Kok gak dibukain ya? Kek, kok. Ada kemana ya? Tadi ada. Bisa rusak rencananya aku nih. Padahal Mas Lukman lagi peragi. Wuh, Devi kemana sih? Ditelepon gak diangkat tangkat lagi ngapain sih? Kamu selalu begitu ya? Selalu begitu apa maksudnya? Ya, kamu kan gak harus kerja 24 jam Ya gak juga sih Cuman kalau Devi lagi torah tuh gak tenang bawaannya Bang Tora itu siapa sih? Pacarnya? Bukan Tora itu artis pendatang baru Dia pernah main satu film sama Devi Cuman gak tau kenapa sekarang juga gak pernah main film Ya, mungkin sadar kali ya Mukanya pas pasar Ya kamu jangan underestimate gitu dong Abis gini mas Soal ya setiap kali ngeliat mukanya Tora Bawahnya tuh emosi tau gak? Rasanya aku tuh Dia orangnya gak baik deh Tuh kan Tuh kan Tuh kan Tuh kan Tuh 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 Maaf ya mas Ya saya bilang Biar Julia robet pun kamu bawa kemari Tidak akan merubah keputusan saya Ya tapi dengerin dulu pak Ini kesempatan bagus buat saya pak Dan mumpung Devi juga bisa ikut Kita cuman minta waktu tiga hari doang kok pak Nggak lebih Kan Pameran yang lain bisa ditunda dulu Mumpung Mumpung Devi mau promosi gratis Hahaha Gimana pak? Oke kan? Hehehe Eh Tora Jadi bapak ini yang ngefans berat sama gue? No fan No fan Yang ngefans juga sama dia siapa? Namanya juga baru sekarang saya dengar Ah Kamu ada-ada saja Pak Bagus Pak Bagus Tunggu dulu pak 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 Sudah saya sibuk Aku mau pulang Kok pulang sih? Katanya mau jalan-jalan Guru Vi 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 Ternyata dulu dong Vi Vi Ya aku minta maaf Vi 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 Aku tidak akan sempurna Bila hidupku tanpa cinta Pak itu kiriman yang terakhir udah diterima pak Sepertinya semua sudah nak Luqman Tapi nanti bapak cek ulang Ya Sama ini pak bagian foto-foto yang ekspresi Itu tolong ditempatin Satu bagian yang sendiri pak Oke Nah terus yang kejadian-kejadian Tolong ditempatin ke bagian sebelah sini mungkin kali ya Tokonya nak Luqman Tenang saja Nanti bapak yang urus semuanya Ya Anggi Anggi Nyata bener si tolong manfaatin gue Ya amat tuh anak Anggi 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 Aku kemana ya Anggi aku kemana Anggi Gak mungkin tuh anak pelujuran Mampus gue Gak mungkin ya waktu udah gak aman lagi Gue harus kasih tau Sekurati Iya Ayo Udah 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 Makan makan Ayo kita makan Garing banget Hahaha Ya udah makan deh Makan deh Makan deh Makan deh Lebih muda deh Tora 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 Dari dulu kerja lu tuh menghayal aja Lu bilang ke Jakarta mau main film Kita nonton rame-rame Lu cuma numpang lewat doang Hahaha Mereka coi Cuma lari-lari doang Sekarang lu suruh kita kesini Terus katanya lu mau kenalin pacar lu yang artis terkenal itu Mana Nyatanya lu cuma sendiri aja Eh Lu denger ya Tadi tuh gua sama Devi Cuma karena dia kecapean syuting Makanya dia gak jadi ikut Tora Lu tuh gak usah deh terobsesi jadi artis Enakan juga kayak kita orang biasa Lu pikirnya enak jadi artis Apa-apa kemana-kemana Harus digosipin Pake baju bagus dibilang pemborosantor Pake baju jelek dibilang bangkrut Eh itu kan lu berdua orang biasa Lu gua gak mau jadi orang biasa Ntar lu liat ya Suatu hari nanti Gua bakalan jadi fotografer terkenal Fotografer? Tau gak lu fotografer? Tau yang narik becak di tanah abang Lu itu cita-cita lu jadi tukang becak Salah lu Lah 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 gak pengen jadi artis lagi nih Iya Itu becak lu ntarik Becak lu ntarik Becak gitu Umbil yuk Makasih ya mas Iya iya Besok pemenan aku dibuka loh Kalo sempet dateng ya Hmm Kayaknya gak bisa deh Soalnya Devi kan lagi mau syuting Ya gampang lah Kapan kalo sempet aja ya Pamerannya juga sebulan kok Iya mas Sampai pria Ya Oh bagus ya baru pulang jam segini Gue tuh dari mana sih Gue tuh dari mana sih? Dari Dari luar tadi Kalo udah pulang sih Kalo udah pulang sih Jadi gini Hah? Gue gak boleh pulang malem-malem Tapi lonya sendiri pulang malem-malem Hah? Ya emm Anufi Tadi kan gue pikir lu belum pulang Jadi Daripada gue sendirian Disini Mending gue jalan-jalan Ya lo kan bisa ngabarin gue SMS gue Lo tau gak sih? Gue tuh hampir mau laporin lo ke polisi Gara-gara lo ilang Masa sih? Hmm Sorry ya Fi Beneran deh Kalo misalkan Lo gak pergi Gue tungguin lo di rumah Lo tau gak? Gue tuh kesel gara-gara Tora Tora tuh manfaatin gue Tapi yang bikin gue kesel lagi Lo tuh gak ada pas gue mau cerita Hmm Sorry ya Fi Lagian tuh lo Dari mana sih sebenernya? Hah? Hah? Rapi banget Biasanya lo gak pernah keluar malem Enggak Tadi ini apa Jalan-jalan Nungguin lo Akhirnya gue makan itu Da ikan bakar Sendirian Enggak Enggak mungkin Lo pasti ketemu cowok lain kan Hah? Lo ketemu cowok kan? Enggak Enggak sama siapa-siapa kok Ya iyalah gue percaya Lagian lo mau jalan sama siapa lagi Enggak Enggak mas Katanya mau jalan Enggak jadi mas Orangnya gak ada Emang siapa yang gak ada no? Seharusnya ya Nono telepon kamarnya dulu mas Biar orangnya gak pergi Oh jadi tinggal di hotel ini juga Siapa no? Nanti aja mas Kejutan Oh Seorang rahasia Hehehe Mas kalo masuk ke foto-foto tentang konflik apa gitu Bagian sana mas Itu lebih banyak lagi Tahun 98 konflik di Poso di Aceh Dan mungkin ada yang sebelah sana pak Eh mereka gak tau aja Kalo gue tuh sebenernya jauh lebih berbakat Daripada fotografer kacangan kayak gini Kira tunggu tanggal mainnya ntar Nah Lukman Bapak ikut senang Banyak yang antusias kayak begini Bapak tidak menyangka Hasil foto kamu banyak peminatnya Terutama foto kamu yang kamu pajang di deretan ujung sana Hehehe Ya tapi foto-foto saya ini jangan ada yang dijual ya pak Untuk pameran ini Saya gak ngejual foto-foto saya pak Nah Lukman Itu terserah nak Lukman Tapi banyak loh Yang ninggalin kartu galerinya Katanya Nak Lukman nih pinta pameran disana Hei bagus mana pak Lebih bagus mana pak katanya Kurang aja nih Tora Siapa yang bilang sih gue pajang sama dia? Gue tuh udah ingetin lo Tapi lo aja aja gak ngerti terus Fotografer muda berbakat Tora Apapaan sih? Ngapain sih mereka nulis tentang Tora? Gak penting banget Disini gue yang terkenal ya Fi Lo sadar gak sih? Dengan adanya foto ini Ini tuh udah gawat banget tau Maunya apa sih dia? Numpang tenang? Fi Lo itu cuma mikirin diri lo sendiri ya Lo mikirin dong papa mama lo Mereka tuh bakal shock Liat foto kayak gitu tau gak? Dan siapa yang bakal dimarahin sama mereka? Ya gue Kok lo jadi marah sih? Ya terus mesti marah siapa lagi dong? Om sama tante itu udah nitipin lo ke gue Jadi harusnya gue bisa ngingetin lo Tapi lo nya apa yang bandel lo gak? Gak mau dengerin omongan gue Anggi Gak usah jadi so tua gitu deh Umur lo tuh cuma setahun di atas gue Jadi berhenti so tua Susah-susah lo ngebangun imes lo jadi bagus kayak gini Sekarang lo hancurin semuanya dengan hal yang gak penting Sadar dong Dev Lo ngomong itu mulu sih bosen deh gue Eh gue tuh juga bosan Kalau misalkan gue udah dapet nih kerjaan gue Gue bakal ninggalin lo Anggi Lo kok gitu sih? Lo gak serius kan Gi? Lo masa tega sih ninggalin sepupuluh yang ini? Ya kenapa enggak? Emangnya gue bakal jadi asisten lo terus? Bosen tau gak? Denger omongan lo dimarahin tuntutan lo Bisa mati muda gue disini lama-lama Anggi Mau kemana? Lo ke toilet Sakit perut Vi kamu santai kenapa sih? Kenapa mesti marah-marah kayak gitu? Lagian kamu keliatan cantik kok di foto itu Oh kan aku udah pilihin foto yang paling bagus Malah seharusnya aku yang komplain Karena muka aku disitu gak keliatan jelas Oh jadi semua ini rencana lo? Lo kan temen gue Kenapa sih lo kayak giniin gue? Emang lo apa sih? Devi Tadinya foto itu tuh kartu khas aku Kalau kamu emang bisa ngepujuk Pak Bagus Untuk merubah keputusannya Nyewain galeri itu sama si fotografer Ya aku gak mungkin lah pake foto itu Tapi buat apa? Gue tuh gak ngerti maksud lo Kamu masih gak sadar juga ya Kan aku udah bilang Aku tuh pengen terkenal Pengen dikenal sama semua orang Dan aku juga yakin semua orang pake cara yang sama Dan satu hal aku juga pengen lebih terkenal dari si fotografer itu Oh kita pindah hotel mas malam ini juga Iya Jadi kita pindah base camp Nah besok kita udah mulai syuting lagi Kamu sama Devi dimana nih? Oh saya sama Devi sekarang lagi di daerah Ubud Tadi gak nyangka aja ternyata banyak orang yang ngenalin Devi disini Ya aku pikir orang Bali tuh cuek-cuek Ya bukan wartawan Bali sih Wartawan Jakarta Kebetulan aja ada kru syuting leher lebar disini Nah krunya pada seling kenal tuh Terus bocor deh informasinya Jadi wartawan Jakartanya pada kesini Oh gitu mas Yaudah kalo gitu nanti biar kita nyusul aja ya Iya 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 Aku tidak akan sempurna Bila hidupku tanpa cekan Perasaan tadi gue udah cekak deh No! Nona! Gila mas? Lu liat foto selain disini gak? Ya ngapa ya mas? Nona juga baru tau mas lu mau nyetak Lagian untuk apa dicetak mas? Kan file nya udah dikirim ke majalah Si Devi malam ini pindah Jadi ya... Gua kasih CD nya aja kali ya Pindah mas? Kok pindah sih mas? Kalo lu kaget gitu no? Lu nge-fan ya mas Devi? Udah enggak mas? Masa nge-fan? Tau mbak Devi artis aja sejak mas Lukman motret kemarin Yaudah ke jalan dulu kali ya Iya mas Waktu itu Gua ngeliat mas Lukman di sekitar sini Tapi persis kamarnya yang mana ya? Aduh... Moga-moga Devi masih lama mandinya Gua harus ketemu mas Lukman Mbak Anggi Ia what? Doa Nona terkabung Doa? Enggak mbak Kebetulan Mbak Anggi kesini Nona nyariin Pasti disuruh mas Lukman ya? Disuruh mas Lukman? Enggak lah mbak Hehehe Terus kalo gitu Apa yang cari saya? Nih Mbak mbak Jangan dibuka disini mbak Nanti aja dibuka Biar bisa diresapi Hehehehe Soalnya isinya Kalo gitu Saya bisa ketemu sama mas Lukman nya gak? Oh bisa mbak Kalo mas Lukman nya ada Sekarang dia lagi pergi kok Hmm Yaudah deh Cewek idaman Nona Unik Nyentrik Istimewa Spesial Martabak kali Hahaha Eh Anggi Sini Dari mana sih? Gue tungguin juga Lihat deh Nih Foto-fotonya mas Lukman Keren-keren Kamu jadi pindah hotel malam ini? Sayangnya aku udah wawancara besok pagi Kalo aku gak bisa nganterin Kamu bisa nyetir sendiri? Oh bisa dong Anggi kan bisa nyetir sendiri Dia kan asisten serba bisa Ya gak Gi? Kayaknya kamu harus jalan deh sekarang Yaudah aku Kamu itu dulu ya Oke Oke Gitu Tumben lo baik sama Lukman Sejak kapan? Sejak gue punya rencana bagus Pokoknya lo gak usah khawatirin tentang foto yang ada di koran Yang udah ngelubah image gue jadi jelas Udah beres kok Yuk coba sekarang Mas Baru pulang? Iya Kapan galerinya tutup mas? Jumat no Ngapain ayo nanya? Berarti Ano libur Boleh gak jaga galeri ya mas ya? Nah Mulai genet nih Ceweknya yang mana sih no? Katanya tinggal disini ya? Belum waktunya mas Tapi no no yakin banget kok Tinggal menghitung hari Kade kali itu Devi 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 keluar dong Gue tau kamu ada di dalem Jangan sombong gitu kenapa sih? Devi Kosong pak Kosong Gak mungkin Beli Orang gue tau dia nginep disini sebulan kok Kosong kok pak Yang artis itu kan Kalo bapak gak percaya Ketuk aja pintunya Barusan saya nganterin kopernya Pindah Terus dia pindah kemana? Terus dia kenapa pindah? Gak tau pak Masa saya nanya-nanya Emang apa pak siapanya? Ah Gak nanya loh Tadi kan aku udah bilang suruh pake baju yang anet Tidak kenginan Gak Gak Gue gak suka pake baju tebel Gak seksi Sekarang buat apa coba? Pake baju seksi-seksi tapi kedinginan Mintain Cappuccino dong Wah Hebat juga Tomfi ya Gak kedinginan Aku juga udah pake jika tebel gini masih aja kalo aku menggigil Masih dinginan juga Eropa Ini mah biasa Hmm Oke udah siap Pan Pan Siap mas Gimana? Yuk Tegak Yuk semua Tegak Oke 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 Sudah baca Yang itu ya Sudah bati dulu ya Oke Yuk Tegak Tegak Nah Lukman Bapak mau pergi sembahyang dulu ke Purobesar Ya biasanya hari-hari begini Galeri sangat sepi Apa Nak Lukman mau tinggal disini? Iya pak Saya juga mau pergi sih Ehm Tapi saya mau lihat dulu disini Nanti pintunya biar saya kunci aja pak Oh begitu Baik Kalo begitu Bapak pergi dulu ya Iya pak Makasih pak Mimpi gue buat pameran di Bali dan sukses udah jadi kenyataan Gue juga dapet link buat pameran di luar negeri Tapi kok gue ngerasa ada yang hilang ya Mas Hmm No keluar dulu ya No kemana no? Temenin gue dong Gue lagi bingung nih Mas Lukman ya aneh Biasanya gak minta ditemenin Nonok mau ke luar Eh 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 mau kemana lu? Tungguin gue ya Gue mau ambil kamera dulu God Wow Ok Wow 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 Yeah Nona? Nona? Ini cara yang pasang foto Nona? Maaf Mas, Nona lancang. Tapi menurut Nona putu itu memang layak dipasang Mas. Ya, maaf Mas kalau Nona sok tahu. Terus? Ya, kalau memang Mas Lukman mau pindahin ya, saya pindahin Mas. Eh, jangan, jangan. Tadi kata lu fotonya beda. Beda apa ya? Beneran Mas Lukman mau minta pendapatnya Nona? Iya. Ya, kalau menurut Nona fotonya Mbak Anggi ini terlihat jujur Mas. Karya yang nggak dibuat-buat. Bener-bener apa ya? Ekspresi yang jujur Mas. Mas Lukman orangnya jujur. Mbak Anggi orangnya apa adanya Mas? Bahaya juga tuh ya. Jadi sayangan gue nih. Oh. Tapi, kenapa fotonya Anggi ya, Nona? Ini foto kan nggak ada ya waktu gue serahin foto-foto ke Devi. Iya kan? Bis Mas. Nona minta maaf. Nona pikir fotonya nggak dipakai lagi sama Mas Lukman. Jadi ya, Nona ambil Mas. Gue suka sama dia ya? Gak Mas. Iya, iya nggak? Nggak. Fih. Pergi syuting sana. Gue mau syuting. Kalau lo mau janji. Janji apaan? Gue pengen lo suruh Mas Lukman datang ke sini. Mas Lukman itu kan tugasnya udah selesai buat foto lo. Nggak usah banyak nanya deh. Lo suruh dia atau nggak gue mau go syuting? Apaan sih? Lo bisa lanjem aja. Pokoknya bilang aja, Devi ngundang Mas Lukman sebagai ucapan terima kasih. Iya, iya. Halo, Gi. Eh, gimana Kintamani? Iya, Kintamani masih di sini Mas. Belum pindah. Kamu tuh bisa aja bikin aku ketawa. Iya, ada apa? Mas, lagi sibuk nggak? Kalau sibuk yaudah ntar aja. Oh, enggak, enggak. Galeri juga udah tutup kok. Hmm, gini loh Mas. Devi tuh ngundang Mas ke Kintamani. Hmm, ya katanya sih mau ngucapin terima kasih. Bisa nggak Mas? Oh, bisa, bisa, bisa. Eh, ini ya, tolong SMS-in aku alamatnya ya. Iya, Mas. Mas Lukman kayaknya semangat banget denger Devi ngundang ke sini. Sepertinya emang udah nunggu-nunggu. Apa kontak banget ini sama Devi. Sama-sama suka. Beber lu kenapa gemeteran gitu? Dah, mendingan lu pakein ini daripada sakit. Lu udah tavan maksuman belum? Dia mau nggak ke sini? Iya, mau. Dia lagi jalan ke sini. Sedis lu, dia mau ke sini? Iya, biasa aja kali, seneng banget. Ah, gua kan mau ngajak dia makan malam nih. Menurut lu tempat diner yang paling cocok di mana ya? Tau. Yee, kok bete? Bolehnya sih. Katanya sih di sini, nok. Pasti orang-orang tahu ya. Dingin banget ya, Mas. Bibiran orang sampai kaku. Kancingin jagat lu tuh. Sudah, Mas. Masih dingin aja, Mas. Kayaknya di sana, denok. Itu kan Mas. Itu kan Mas. Sama siapa tuh? Ah, udah. Terus, ini yang mau kamar daripada penjaman dia. Oke, cut! Oke, kita break ya. Pan! Ada sih malam, Pak nggak? Pan, coba saja. Tidak ada, Mas. Ya udah. Oke, kita break ya, teman-teman ya. Oke, mas. Istirahat. Nyalus, ketus. Biar bangku. Oke, Mas. Sanggoron. Eh, Mas Lukman. Aku udah break loh. Hei, Mas Lukman. Belum nyampe, Mas. Nyari siapa sih? Angginya mana ya? Oh, Anggi. Di kamar kali. Emang kenapa? Ya kan, Nono mau ketemu Anggi. Oh, lo yang mau ketemu. Yaudah deh, nanti gue bilangin ya. Aku tidak akan sempurna Bila hidupku tanpa cinta Halo? Dev. Devinya lagi teg. Ini siapa ya? Eh, gue mau ngomong sama Devi Bukan sama asistennya ya. Udah deh, bilang Devinya lagi teg. Budok banget sih. Gila kali ini orangnya. Masa tuh gue gak boleh ketemu Devi? Asistennya belah. Apaan sih itu cowok? Gak jelas banget. Orang bete. Gak tau apa orang lagi suntuk. Hah. Ternyata Ternyata Selama ini gue aja yang kegeeran Mengira Mas Lukman punya perasaan ke gue Padahal Mas Lukman naksir Devi Mungkin Mas Lukman baik ke gue Supaya bisa ngedeketin Devi Mas Lukman itu kan fotografer pasti pilihnya yang cantik-cantik biar enak dilihatnya. Ya pasti dia lebih pilih Devi tau gak sih? Perasaan City Apa yang perlu diking Jepang endlich Dilipbut Kek Emily Tunggu Bangun! Jok suki ini masih tidur. Eh, enggak. Iya, tadi lo ditanyain sama Mas Lukman. Pansyah, apalah gue pusing nih. Eh, liat dulu dong. Bagus gak? Hah? Lo gak salah, Fi? Ini kan dingin. Kok lo pake baju panik begitu? Ya masa iya, gue ngedate pake baju tebel-tebel. Ini kan gak cantik, gak seksi. Yaudah lah, kalo lo lagi capek, lagi sakit, lo setirah disini aja. Eh, iya lupa. Tadi lo ditanyain sama si Nono. Udah juga tuh. Tadi si Tora telpon. Tora. Bodoh. Oh iya, lo udah booking tempat dinner buat nanti. Oke, bagus. Cus. Tadi. 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 Sama-sama nih ya. Mau ngapain lagi sih lo? Fi, kamu kenapa jadi berubah kayak gini sih Fi? Dulu tuh kamu tuh gak begini. Dulu tuh kamu seneng banget ketemu sama aku. Diteleponin sama aku, kamu seneng banget. Tapi sekarang kok jadi kayak gini sih? Udah deh, lo ngomongnya yang penting-penting aja. Waktu gue tuh gak banyak, gue sibuk. Fi, kamu dimana sih emangnya? Oke, setelah aku pikir-pikir, kita harus ngadain konferensi pers deh. Ya, untuk ngejelasin soal foto itu. Hah? Konferensi pers? Buat apa sih gak penting banget? Loh, ini penting dong Fi. Kamu mau apa dicap jelek sama semua orang? Dibilang kamu dugam terus. Dan kita juga mesti jelasin dong soal hubungan kita. Aduh, Thor lah, Thor lah. Lo gak usah ngurusin yang kayak gitu-gitu deh. Itu tuh juga nanti hilang sendiri. Gak usah diladenin. Lagian lo kan bukan pacar gue. Jadi, lo gak usah ngurusin kayak gitu-gitu juga. Aduh, gini deh Thor. Lo gak usah ngomongin kayak gitu lagi. Karena gue gak bakal mau ladenin. Yang gak penting-penting apalagi lo. Bye! Eh, Mas Lukman. Silahkan duduk. Ini udah dipesinin buat kita. Kenapa ya, Mas? Kamu gak kedinginan yang pake wajah begitu? Eh, kan. Ini kan buat-buat Lukman. Mbak Devi, Mbak Anggi gak ikut ya? Kok gak keliatan? Iya, Anggi kok gak ada? Kan enaknya rame-rame di sini. Eh, kata sih lagi sakit kepala. Oh ya, No. Lo datang ke koteci aja. Katanya sih dia lagi ada di sana. Sendiri? Salah dulu, Mas ya. Ayo, Mbak. Silahkan duduk, Mas. Tidak akan sempurna. Bila hidupku tanpa cekan. Dari aku kok deg-degan ya? Pasti Mbak Anggi sudah liat isi amplopnya. Apa dia seneng liat fotonya ya? Mbak Anggi. Mbak Anggi. Lah, kok gak ada jawaban? Apa Mbak Anggi sudah tidur ya? Gimana? Besok kan aku harus pulang. Banggi. Buat apa sih rewet-rewet gini? Aku cuma mau minta maaf aja sama Mas Tukman. Soal sikapku yang menyebelin sama Mas. Pasti Mas sebel banget pas melihat aku suka nyeplos-nyeplos asal gitu omongannya. Pasti marah banget ya. Enggak, aku cuma bingung aja. Biasanya kamu gak parah manggil aku, Mas. Padahal kan selama ini Anggi aja yang manggil aku, Mas. Ya, orang bisa dong berubah. Lagian kayak gini kan aku udah ngehargain Mas banget. Apalagi, Mas tuh yang bikin foto aku bagus banget. Ya, itu emang dong jawabnya aku ya. Untuk bikin karya yang bagus. Aku gak peduli karya itu buat siapa. Mau kucing kek, hasilnya sama aja. Ih, kok Mas Lukman nyamain aku sama kucing sih? Ya udah, pokoknya disini aku cuma mau bilang terima kasih banyak sama Mas Lukman. Hehehe, kita akan dimakan. Yuk. Ya. Lihat ya, Mas. Tepannya bagus banget ya. Hehehe. Kapan-kapan aku penuh foto disini. Kayaknya aku harus balik deh. Si Nono belum makan, kasian. Kamu dulu tunggu tuh. Kita foto dulu dong Mas. Buat kena tenangan. Ya disini. Ya disini. Peluk-peluk Mas. Hehehe. Tau dingin emang gak bawa jaket. Kemudenes ini. Tawa.. Tawa. Ehi. Tawa. 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 Anggi, lo ngapain disini karena sakit kepala? Jelasin, kenapa lo bisa disini? Udah deh Bi, nanti aja nanyanya Lo mas, gue bisa jalan sendiri kok Makasih ya udah nolongin Kamu gak apa-apa kan, Gi? Udah dia gak apa-apa Sudah mas, gak usah dijelasin Tapi Lo tuh gak ngerasa penuh ngejelasin apa-apa ya? Maksudnya tadi apaan sih? Ya kan lo liat sendiri Lo mau ngetahuin gue kan, kalau gue kepleset Lo tau, gue itu udah ngerasa keganggu Gara-gara lo, makan malem gue tuh udah ancur semua Lo ngapain sih pake mata-matain gue? Gue tuh cuman mau mastiin aja kalau lo aman Maksud lo, katanya lo pecah ya sama Mas Lukman? Kata lo sendiri dia baik Duh, gue bener-bener gak ngerti tindakan lo yang tadi itu apa Sudah, kaki gue kotor nih, gue mau bersih-bersih dulu Eh, lo belum jelasin gue sejelas-jelasnya tau gak? Gini, gue tuh suka sama Mas Lukman Dan ini tuh penting banget buat gue Apanya yang kurang jelas Gue udah kehilangan kesempatan ngerebut cinta Mas Lukman Aku tidak akan sempurna Bila hidupku tanpa cinta Akhirnya, Nono bisa ketemu Mbak Anggi sendirian Semua makan, No Wah, 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 kurus-kurus gini Makannya Mbak Anggi dahsyat juga ya Tapi Nono seneng sama cewek yang gak suka jahe, Mbak Yang sok, sok diet Padahal dia lapar Padahal makan itu kan perlu ya, Mbak Anggi Bener gak? Iya, No Soalnya aku tuh kebiasaan Kalau lagi stres, buahannya emang pengen makan Loh, Mbak Anggi stres? Apa stres karena Mas Lukman? Eh, Mas Lukman? Hai, Dev Gak syuting? Enggak, masih nanti jam sembilanan Oh iya, sarapan yuk Oh iya, sarapan yuk Eh, tapi... Udah gak apa-apa, anggap aja sebagai ganti bibir tadi malem Yuk Wah, No, kok duluan makan? Iya Mas, kan ada Mbak Anggi sendirian Permisi ya, aku ke toilet dulu, sebentar aja Ayo mas, duduk mas Vi, jangan kira kamu bisa seenaknya nyinkirin aku, Vi Setelah orang ngeliat foto kita Kamu pikir aku mau apa ngelepasin kamu? Aku gak mau, orang-orang ngetahuin aku Orang taunya tuh, kamu ceweknya Tora Emang harus seperti itu seterusnya juga Terima kasih telah menonton! Ngapain lo kesini? Bukan urusan lo Semua yang menyangkut tentang Devi Itu jadi urusan gue Banyak omong lo Pinggir gak? Enggak Pinggir gak? Enggak Tora Iya, tuh tadi dorong aku Sampai aku jatuh Iya, siapa yang njorokin lo? Kurang aja lo Tau nih, Vi Masa asisten kamu nuduh aku ngejorokin dia sih? Itu kan fitnah Parno aja sih lo Emang bener lo ngedorong gue? Udah, pokoknya gue gak mau lo disinom Lihat, pergi! Aku bakalan pergi Tapi ingat satu hal Aku masih ada urusan sama kamu Ki Iya, Mas Ada apa? Ada yang pengen aku obongin sama kamu Cuman Aku gak punya kesempatan berdua sama kamu dari kemarin Soal apa? Soal Devi ya? Mas Lukman mau bilang Kalau suka sama Devi Terus Minta dicomlangin gitu Ya Kan Devi udah deket sama Mas Lukman Jadi kayaknya gak perlu dicombangin lagi deh Ya, aku minta maaf Kalau Misalkan aku Ya Aku, Mas Aku yang salah Aku sempat berpikir Kalau Mas Lukman Kan juga memiliki Perasaan yang sama kayak Aku Memiliki perasaan ke Mas Lukman Tapi ternyata Aku cuma kegeeran Jadi maaf ya, Mas Mulai sekarang Jangan deket-deket sama aku lagi Tetes Gerimis di bumi Sempurnakan sedih Kabut Simu Di hati Ki Aku harus ngomong sama kamu Aku 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 Gak ada yang perlu diomongin lagi kok Yaudah kamu denger ya Setelah itu aku pulang Yaudah pulang aja gak apa-apa kok Nanti biar aku bilang ke Devi Lagian Dia juga masih di Bali kok Gak mungkin hilang Susah ya ngomong sama kamu, Bi Kamu tuh salah paham, Bi Aku gak punya perasaan apa-apa sama Devi Aku sayang sama kamu Yang aku cinta itu kamu, Bi Aku cinta kamu Terserah Terserah Anggi Terserah kalau kamu gak banyak denger Aku tidak akan sempurna Bila hidup tu tanpa cinta Apa sih yang Mas Lukman liat deh lo? Sweater lo? Kos kaki lo? Atau kacamata lo yang gak banget itu? Gue gak ada apa-apa kok sama Mas Lukman? Tapi lo inget ya Gak usah ngajak cara berpakaian gue Itu deh gak usah ngebanta Lo pikir gue budek apa Gue udah denger semuanya Mas Lukman tuh lebih milih lo Sama normal Eh Fi Kalau lo pikir semua cowok bakal suka sama lo Lo salah Gue ingetin ya Kalau lo berpikir kayak gitu Yang ada lo bakal sakit hati tau gak? Karena di dunia ini Orang tuh bisa suka Bisa gak sama kita Itu kenyataan Oh jadi lo ngomong kayak ini Karena Mas Lukman jajah suka kan sama lo Lo ngerasa lebih hebat dari gue Gue gak tau Mas Lukman itu suka atau gak sama gue Meskipun tadi dia bilang gitu Tapi walaupun begitu Gue masih bisa kok ngadepin hidup gue sendirian Ingat ya Fi Hidup itu bukan buat cuman seneng-seneng aja Dan kalau misalkan lo masih suka sama Mas Lukman Lo ambil aja sana Gue juga udah gak mau Mbak Devi Dipanggil sama Mas Panji Lo pikir gue seneng-seneng terus Liat Gue aja lagi bete suruh kerja Tetes Kerimis di bumi Sempurnakan sedih Lu bohong kan Gi Lu bohong kan Gi Pohong kan Siap Yang kini telah hancur Siap Gue emang suka sama Lukman Emang suka Emang suka Tapi sekarang Lukmannya udah pergi Aku coba tuh Tapi gue juga gak tau Lukman itu sebenernya suka banget sama gue Aku cemburu Aku cemburu Aku cemburu Biar aku saja kini yang mengalah Cinta Cinta Yang kini telah hancur Saat aku tahu Hatimu telah dicuri dia Aku cemburu 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 Berhati cu, aku jembuh, aku jembuh Biar aku... Anggi! 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 Lu jangan marah lagi? Siapa yang marah? Orang gua baru dapet tadi ya? Hadi apa? Dari siapa? Anggi, denger ya. Berita di dalam majalah itu bakal ngelubah image negatif gue sama foto Tola yang waktu itu. Coba deh lihat foto gue. Beda banget kan? Guanya kayak inosen gitu tanpa dosa. Oh iya, lihat deh tulisan di bawahnya. Kok diem aja sih? Nggak komen apa-apa. Bagus deh. Gua cuma perlu Mas Tukman buat ngerubah image gue. Biar karir gua bagus lagi. Karena gua nyadar dari kesalahan gue, gua jadi kayak curin karir gue gitu. Gua seneng deh denger ya. Berarti gua sekarang bisa ninggalin lu dengan tenang. Karena mulai sekarang udah bisa kan ngejaga diri lu sendiri. Anggi, lu jangan ninggalin gue dong. Gua kan belum nemu orang yang sayang sama gue. Kayak Mas Tukman sayang sama lo. Mau apaan sih lo? Mending lo lihat ke belakang lo deh. Malsah. Gua liat ke belakang. Anggi! Pameran aku sukses. Pengunjungnya melebihi target. Dan foto yang paling diminati pengunjung. Itu foto wanita yang aku cintai. Foto cewek berkosa Kinora. Aku hitam, kamu pun putih. Aku air, kamu pun api. Aku siang, kamu pun malam. Aku tidak pernah peduli. Aku pun tak pernah mengerti. Mengapa aku jatuh hati. Kepadamu yang jelas-jelas. Bukan kekasih impianku. Denda, apa yang kamu bilang? Iya. Coba ulang sekali lagi. Aku cinta kamu. Aku nanti saja. Tidak harus hidup tanpamu. Kamu ada, aku pun ada. Kamu pergi, aku pun pergi. Kamu sedih, aku pun sedih. Meski kamu tidak peduli. Apapun yang akan terjadi. Dari pada hatiku mati. Lebih baik aku di sini. Aku ingin kamu mengerti. Aku memang tidak sempurna. Tapi cinta itu seandainya. Karena kamu, kamu tak hatiku. Aku tidak akan sempurna. Bila hidupku tanpa cinta. Apa lagi tanpa dirimu? Bisa berkurang di jantungku. Tolong teremalah cintaku. Kusah bisa hidup tanpamu.